Puncak peringatan tahun baru Imlek atau Cap Gomeh di kota Tegal dirayakan dengan kirap mengarak atau menggotong patung Toa Pekong keliling kota. Kirap ini merupakan bentuk penghormatan warga Tionghoa kepada leluhurnya. Mereka berharap masyarakat kota di Tegal diberikan keamanan, keberkahan, serta dijauhkan dari segala bencana. Satu persatu arah-araan tandu membawa patung para dewa keluar dari kelenteng Pek Ha Kiong. Patung dewa tersebut diantaranya Dewa Panglima Perang, Dewi Belas Asih, Dewa Bumi, Dewa Rejeki, dan Dewa Perang. Patung ini diarak berkeliling melintasi jalan-jalan di kota Tegal. Tradisi kirap atau gotong Toa Pekong ini menyedot perhatian warga. Selama perjalanan, patung dewa-dewi itu selalu digoyang-goyang oleh para pengusungnya. Menurut keyakinan mereka, hal itu sebagai simbol bahwa para dewa itu hidup. Dan mereka percaya mengangkat patung dewa akan membawa keberuntungan. Arah-arahkan menuju pelabuhan kota Tegal untuk melaksanakan tradisi pemandian para dewa. Ritual berjalan lancar dan penuh khidmat. Karena Tegal, pertama ini tentang kota Tegal, itu kutuan rumahnya atau dewa berjalan, utama adalah kota Tegal yang pernah hidup di Tegal. Beliau datang ke kota Tegal, melewati jalur dari kelautan, melaku dengan menggunakan kapal. Maka untuk setiap tahunnya, untuk mengenang jasa-jasa beliau, kita lakukan umpacara di pelabuhan ini. Kirap gotong patung Toa Pekong yang dilaksanakan di kelenteng TH Kiong ini juga diikuti perwakilan kelenteng dari daerah lain. Seperti Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Di tahun baru imlek ini, mereka berharap, memasyarakat kota Tegal diberikan keamanan, dijauhkan dari segala bencana, dan diberikan keberkahan. Dari Tegal, Suparji Rasban, Metro TV Terima kasih telah menonton!